Berjumpa lagi dengan saya, Nyoman Yoga Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial mengenai pemrograman C++. Ada pun video kali ini, saya akan menjelaskan tentang operator Unery. Ada pun di sini IDE yang saya gunakan, yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Akan saya buka. Nah, pertama di sini saya akan membuat project baru dengan mengklik menu file, new, project. Kemudian di sini saya akan pilih visual C++ dan win32 console application. Kemudian saya akan memberikan nama projectnya, yaitu model32. Lalu di sini saya akan lokasikan projectnya pada directory D, lalu saya select folder dan kemudian klik OK. Nah, pada tampilan ini pilih next. Lalu pada application setting, seperti biasa di sini aplikasi tipenya, pilihlah radio badan pada console application. Kemudian pada additional option ini, hilangkan centang pada pre-compiled header dan beri centang pada empty project. Lalu klik finish. Nah, ini project sudah selesai dibuat dengan nama modul 32 yang dapat dilihat pada solution explorer. Namun di sini belum terdapat jendela kerja atau source file yang akan digunakan untuk membuat perintah-perintah program. Lebih dahulu saya akan membuat source filenya dulu dengan mengklik kanan pada source file. Kemudian saya akan pilih add new item. Nah, karena di sini aplikasi yang akan dibuat yaitu C++ file-nya, maka di sini pilihlah C++ file. Kemudian di sini berikan nama file-nya. Saya akan beri nama file-nya yaitu operator unary. Nah, selanjutnya klik add. Nah, di sini file sudah dibuat dengan nama operator unary.gpp. Pertama, di sini saya akan mengintur suatu file-nya yaitu file-nya yaitu file-nya yaitu Iostream. selanjutnya disini saya akan mendeklarasikan suatu standar dari check out yaitu STD kemudian disini saya akan membuat fungsi main yang berdipi di mana fungsi main ini merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi di dalam fungsi main saya akan membuat perintah return 0 di mana disini menandakan bahwa fungsi main berakhir pada baris ini selanjutnya disini saya akan membuat terlebih dahulu yaitu komentar-komentar di mana komentar-komentar tersebut saya akan tulis di dalam tanda slash bintang sebagai pembuka dan bintang slash ini merupakan tanda yang akan merepresentasikan komentar lebih dari satu baris pertama disini yaitu saya akan tulis nombor 2 nombor 3 step 2 komentar di mana komentar ini akan tidak dibaca oleh compiler yaitu operator operator yuneri dan nama nama saya sendiri yaitu inyoman yoga setiawan nanti registrasi peserta saya sendiri yaitu 490 13 017 nah selanjutnya disini sesuai dengan program yang saya buat yaitu menjelaskan penggunaan operator lunari sebelumnya saya akan menjelaskan operator lunari itu merupakan operator yang hanya melibatkan satu operan jadi disini terlebih dahulu saya akan mendeklarasikan suatu variable yang diperlukan dimana yang pertama yaitu variable i dan g yang bertipe integer selanjutnya disini saya akan membuat yaitu operator lunarinya dimana akan memberikan nilai pada variable i sama dengan plus 8 jadi ini merupakan operan plus ini dan 8 ini dibatkan suatu nilai yang dimana tanda positif ini membuat nilai positif yaitu 8 ini dibuatkan dengan nilai positif selanjutnya yaitu saya akan mengisikan nilai pada variable g dimana akan diberikan nilai yaitu negatif 3,14 setelah itu saya akan mengeluarkan pada layar run dengan peringkat jout pada masing-masing variable yang sudah saya isikan nilai yang pertama yaitu akan mengeluarkan nilai dari i nilai i baris baru disini saya akan keluarkan nilai dari variable g mnl2 untuk membuat enter nah disini saya akan membuat perintah untuk menghentikan sejenak dari eksekusi program sistem pause nah saya akan jalankan sebelum itu saya akan compile dulu untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan cinta atau tidak dengan klik menu goal kemudian compile nah ternyata tidak terdapat kesalahan dinyatakan sukses saya akan jalankan dengan memilih menu debug kemudian start debugging kali yes disini karena nilai g itu merupakan nilai yang diisi nilai real maka saya akan ganti tipe data pada g yaitu tipe data global global g karena ini merupakan nilai real nilai yang memiliki koma coba saya akan ulang jalankan programnya nah ini dapat dilihat yaitu pada layar running dimana nilai e itu sama dengan 8 sesuai yaitu plus 8 8 plus ini tidak dibaca karena itu sebagai tanda saja tanda plus yaitu nilai positif dan ini g sama dengan negatif 3,14 sesuai negatif 3,14 selanjutnya disini saya akan mendeklarasikan variable baru yaitu dimana variable f yang bertipe integer dan variable h yang bertipe double jadi selanjutnya disini saya akan membuat pengisian nilai pada variable baru yang sudah saya deklarasikan yaitu f dan h dimana f itu akan diisi dengan nilai min min a dan variable h itu akan diisi dengan nilai min min g ya coba akan saya buat perintahnya untuk mengetahui keluarannya dengan perintah check out juga nilai dengan nilai a sama dengan nilai a juga saya mengetahui nilai dari variable f dan h yang sudah saya disikan disini saya jalankan jadi disini terdapat nilai f sama dengan min 8 yang dimana f itu diisi dengan nilai min e dimana e itu telah diisi nilai sebelumnya yaitu plus 8 jadi f itu sama dengan min e jadi sama dengan min 8 dan disini juga dikeluarkan nilai h sama dengan 3,14 kenapa mengeluarkan 3,14 karena h itu sama dengan min g dimana nilai dari g itu sama dengan minus 3,14 jadi minus bertemu dengan minus jadi menghasilkan positif yaitu 3,14 cukup sekian penjelasan kali ini mengenai operator generi semoga video ini bermanfaat dalam proses pembelajaran C++ terima kasih terima kasih